Rakit sepeda New Aviator seri 1127 Motif dan warnanya baru Oke langsung aja kita coba rakit sepedanya Yang pertama kita akan coba Masukkan roda di bagian belakang seperti biasa Pada umumnya Aviator kita ambil dulu As di bagian belakang sini Lalu kita masukkan asnya Dan kita masukkan rodanya Seperti ini Jangan lupa sistem pengunciannya disini Dipencet agar rodanya terbunci Tidak terlepas Oke satu lagi sama Kita coba masukkan rodanya Oke di bagian belakang sudah Mulai kelihatan Kita coba masukkan besi penyamunnya Yang ini Kita masukkan silnya terlebih dahulu Lalu kita masukkan di bagian Kas belakang Biar ini tidak lepas-pas seperti ini Dan di bagian atasnya kita pasang Seperti ini Kasian bagian atas Jangan sampai kebalik ya teman-teman Oke Sudah jadi seperti ini Sudah jadi seperti ini Dan berikutnya kita coba pasang roda di bagian depan Kita coba Masukkan dulu Garpunya Rodanya gampang banget Kita coba masukkan seperti ini aja Sampai keluar ke kunci ya teman-teman Oke yang pertama kita coba masukkan Ini dulu Yang putih di bagian bawah Oke Kita masukkan ke sini Yang hitam Ini yang bagian atas Sudah terbentuk sepedanya Seperti ini Untuk bagian seatbelt Talinya Kita Baut Di bagian belakang sini Ada tempat lubang buat murnya Kita tinggal tempel seperti ini Kalau kita kencangkan menggunakan obeng Kita coba kencangkan sisi satunya lagi Oke Sudah jadi ya Bentuknya seperti ini Kalau rodanya terpasang Kita masukkan keranjang depan Kita masukkan keranjang depan Dan kita masukkan pengunciannya Jangan lupa di lubang yang nomor 2 Kita pencet lagi Sampai benar-benar terkunci Sampai benar-benar terkunci Ini tombol pengunciannya keluar ya Jadi buat nahan Keranjang bagian depan Lalu kita tinggal Turunkan dan Kunci Lehernya Seperti ini Oke Sudah jadi Sebelum kita pasang cok Kita tutup dulu bagian belakang Menggunakan penutup Di bagian belakang sini Kita tutup Oke Sama Satunya lagi Kita tinggal pasang cok saja Kita tinggal pasang cok saja Seperti ini Kita tinggal pasang cok saja Seperti ini Kita menggunakan baut yang Model kembang Seperti ini Bautnya Dan ini bisa dikencangkan Hanya menggunakan tangan Oke Bisa dikencangkan Menggunakan tangan kosong Oke Ini sudah mulai kelihatan Bentuk sepedanya Seperti ini Kita tinggal pasang Tuas Kemudian di belakang Kita coba pasangkan Kita sangkutin dulu ke sini Lalu kita pasang Setelah disesuaikan Kita baut Oke Sudah jadi Setelah itu kita pasang Keranjang bagian belakang Kita pasang keranjang bagian belakang Paskan dulu ya teman-teman Tuh ada lubangnya Ada lubangnya Seperti ini Kita pasang Kita pasang penutup rodanya Di bagian belakang Oke Kita tutup Menggunakan Drop Tutup-drop yang sudah tersedia Seperti ini Selanjutnya kita pasang Penguncian di bagian belakang Yang kita masukkan Seperti ini Oke Lalu kita kencangkan Menggunakan obeng Seperti ini Oke Ini tujuannya Biar tidak turun ke bawah Selanjutnya Masukkan Seperti ini Oke Lalu kita masukkan Kemudian belakangnya Ini dipencet Sampai ini muncul Seperti ini Tinggal kita Kunci bagian belakangnya Menggunakan baut yang sudah tersedia Tinggal kita kencangkan Menggunakan kunci Teman-teman ya Nah Menggunakan Tinggal kita kencangkan Menggunakan kunci Atau tang Bisa teman-teman ya Kita kencangkan saja Oke Dan jadilah Sepeda Aviator Apt 1127 Modulnya Elegant banget Bentuknya seperti ini Warnanya cakep Ya Ini ada listnya Sebelah sini Ada listnya Di depan ada tombol Ada dua tombol Dan ini adalah Speakernya Kita coba pencet Dan di depan Ada lampu Dan ini Mirip kayak Kepala superhero Ya teman-teman Bisa lihat Seperti itu Oke teman-teman Inilah Jadinya Bentuk Sepeda Roda 3 Aviator Seri 1127 Untuk Teman-teman Yang ingin Berbelanja Dan melakukan Pemesanan Di toko online Saya teman-teman Silahkan Klik link Di bawah Video saya Disitu Sudah saya Kasih linknya Dapatkan Harga terbaik Di toko online Amin Gunakan juga Pocer dan Potong belanjanya Serta Gratis Onkir Sekarang Lagi Sekarang Lagi promo Akhir tahun Jangan lupa Sebelum kehabisan Langsung aja Segera cek Terima kasih Thanks for watching Kita tunggu di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton